Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak macah. Apa kabarnya hari ini? Ibu buruh harap anak-anak macah dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Anak-anak kita berjumpa kembali dalam acara live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar ke Kabupaten Sinjai. Hari ini anak-anakku akan belajar bersama saya Ibu Sinar. Ibu mengajar di SD Negeri 187 Macini Kecamatan Sinjai Borong di kelas 5. Tema kita hari ini yaitu tema 6, Panas dan Perpindahannya, Subtema 3, Pengaruh Kalor Terhadap Kehidupan, Pembelajaran 1. Sudah siap belajar anak-anak? Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan menggaris bawahi kata kunci, siswa mampu menyebutkan kata kunci dari teks penjelasan pada media secara tepat. Yang kedua, dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pikiran, siswa mampu menyebutkan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara lisan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan benda-benda yang dapat mempercepat dan menghambat perpindahan kalor secara benar. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pada gambar di samping, ada dua jenis spatula. Alat ini, sering digunakan ibu kalian untuk menggorek. Ada spatula yang terbuat dari besi, dan ada spatula yang terbuat dari kayu. Kedua bahan ini, ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Kira-kira, menurut anak-anakku, spatula mana yang lebih cepat panas? Ya, spatula yang terbuat dari besi. Kira-kira kenapa ya itu bisa terjadi? Yuk kita pelajari sama-sama. Anak-anak, di sekitar kalian banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan tersebut didasarkan pada sifat yang dimiliki. Misalnya, ada benda yang dapat menghantarkan panas. Ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada juga benda yang memiliki kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Dan sebaliknya, ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, anak-anak, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Dan sebaliknya, benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Anak-anak, bahan konduktor yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari logam seperti panci, wajat, sendok, spatula, dan masih banyak lagi. Nah, jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain, besi, aluminium, dan juga tembaga. Sedangkan, beberapa bahan yang termasuk ke dalam isolator, contohnya adalah kayu, kain, karpet, dan juga plastik. Nah, penggunaan bahan-bahan ini, banyak sekali kita jumpai di sekitar kita. Nah, contoh benda-benda yang sering kita jumpai di sekitar kita, yang bersifat isolator adalah kayu, kain, karpet, dan juga plastik. Penggunaan bahan-bahan ini, banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Nah, di samping ini, contoh benda-benda yang sering kita jumpai di sekitar kita, yang bersifat isolator. Di antaranya, ada sendok sayur yang terbuat dari kayu, kemudian spatula yang terbuat dari plastik, Kemudian, ada botol dan tempat nasi yang terbuat dari plastik. Nah, anak-anak, sampai di sini, kita sudah bisa membedakannya. Spatula pertama, terbuat dari bahan konduktor, dan spatula kedua, terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Karena, dia menghambat panas. Sedangkan, spatula yang terbuat dari bahan konduktor, jika kita menggunakannya untuk menggoreng, maka, lama-kelamaan, tangan kita juga akan merasakan panas. Karena, panas yang terdapat di ujung spatula, akan menjelar ke ujung spatula yang lain, yang kita pegang. Nah, anak-anak, penggunaan bahan konduktor dan isolator, dapat digunakan secara bersamaan dalam satu alat. Contohnya adalah, coba, anak-anak, perhatikan gambar di samping. Ya, misalnya, ada panci yang ada tutupnya. Nah, dalam panci ini, terdapat bahan konduktor yang dapat menghantarkan panas. Sedangkan, pegangan pancinya terbuat dari bahan isolator. Atau, menghambat panas. Nah, anak-anak, pada gambar di samping, dapat kalian lihat, kalau bahan konduktor dan bahan isolator dapat digunakan secara bersamaan. Penggunaan bahan konduktor dan isolator yang berikutnya, juga dapat kita jumpai pada setrika. Di mana, alat setrika menggunakan bahan konduktor yang terbuat dari besi. Fungsinya, adalah untuk menghantarkan panas dalam baju yang akan kita setrika. Sedangkan, bahan isolatornya terdapat pada badan setrika dan juga terdapat pada gagang setrika. Agar tangan kita tidak panas. Nah, anak-anak, penggunaan bahan konduktor dan isolator secara bersamaan tentu memiliki kerugian dan keuntungan tersendiri. Namun, penggunaan konduktor dan isolator tetap dibutuhkan oleh manusia. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, melalui perpindahan panas secara konduksi. Cara menghambat perpindahan kalornya, agar tidak membahayakan bagi kita, yaitu dengan benda-benda yang bersifat isolator. Misalnya, karet, plastik, dan kain. Nah, cara untuk mempercepat perpindahan panasnya, yaitu dengan menggunakan bahan yang bersifat konduktor. Misalnya, aluminium dan juga besi. Oke, selanjutnya, untuk perpindahan panas secara konfeksi dan radiasi, untuk menghambat perpindahan kalornya, dapat kita lakukan dengan menjauhi atau memadamkan sumber panasnya. Sedangkan, untuk mempercepat perpindahan kalornya, yaitu dengan cara memperbesar sumber panas, seperti menambah jumlah kayu bakar, agar api semakin besar. Nah, anak-anak, dari penjelasan aku tadi, pasti anak-anakku banyak menemukan kosa kata baru, kan? Nah, sekarang kita belajar caranya membuat kalimat. Oke, anak-anak, untuk membuat kalimat, yang perlu kalian perhatikan, yang pertama adalah setiap kalimat diawali dengan huruf kapital, atau huruf besar. Untuk kata pertamanya, atau di bagian awal. Kemudian, jangan lupa, di akhir kalimat, dibubuhi tanda titik. Nah, anak-anak, coba sekarang kita belajar membuat kalimat ya. Misalnya, di sini, kita akan membuat sebuah kalimat dari kata panas. Nah, dari kata panas ini, dapat kita kembangkan menjadi sebuah kalimat yang berbunyi, untuk mengeringkan baju diperlukan panas matahari. Coba anak-anak amati kalimat ini ya. Untuk kata pertamanya, huruf pertama dituliskan menggunakan huruf kapital. Dan di akhir kalimat, diakhiri dengan tanda titik. Anak-anak, sekarang kita ke kata yang kedua, yaitu radiasi. Kita membuat kalimat dari kata radiasi ini ya. Kalimatnya, contohnya berbunyi, panas matahari sampai ke bumi secara radiasi. Nah, sekarang tugas anak-anakku di rumah, yaitu belajar membuat kalimat. Anak-anak membuat kalimat dari kata-kata berikut ini. Yang pertama, yaitu bahan. Yang kedua, menghantar. Yang ketiga, yaitu konduktor. Yang keempat adalah isolator. Dan yang kelima adalah alat. Nah, tugas tersebut dapat anak-anakku buka pada buku paket halaman 138. Jangan lupa dikerjakan ya, anak-anak. Nah, anak-anak maca, demikianlah tadi pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Semoga anak-anakku bisa mengerti pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Anak-anak, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Majah.